Intro Ada kalimat keren dari Elliot Erwitt, kata dia Bagi saya, fotografi adalah sebuah seni observasi Ini tentang menemukan sesuatu yang menarik di tempat yang biasa Aku telah menemukan itu, bahwa tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang anda lihat Dan semuanya harus dilakukan dengan cara anda melihat mereka Intro Di awal pandemi tahun 2020, berdampak pada banyak orang termasuk gua sendiri Dulu itu gua bekerja di lembaga konsultan psikologi Itu sebagai divisi marketing komunikasi dibanding desain grafis Karena perusahaan tersebut berkaitan dengan pendidikan, jadi akhirnya Ya mau gak mau, perusahaan tersebut juga harus tutup Dan gua juga punya PHK gitu kan Namun, dengan kemampuan yang gua miliki sebagai fotografi Termasuk hobi juga lah, di bidang fotografi Dan berupaya bangkit, akhirnya memutuskan untuk membuat studio foto Yang dengan konsep bayar sesukanya Demos Photo Studio adalah agensi kreatif di bidang jasa foto dan video Yang memiliki satu tujuan untuk membantu menyimpan momen-momen bahagia Tanpa harus membayar mahal dengan pipeline Abadikan momen bahagia dengan banyak sesukamu Arti kata Demos sendiri, itu gua ambil dari bahasa Yunani Demos Kratos, yang gua ambil demosnya aja Demos itu kan artinya rakyat gitu Nah sesuai tujuan dengan nama Demos, yang berarti rakyat Memiliki tujuan bahwa semua lapisan masyarakat Bisa merasakan dan menyimpan semua momen-momen Terbaik mereka tanpa harus akibar mahal Begitu, karena setiap manusia memiliki hak untuk mengabadikan momen mereka Jadi dulu itu momennya pandemi Ya gua buka studio itu sebenernya tujuannya salah satunya itu Untuk ngebantu orang lah Karena semua orang pasti pengen mengabadikan momen Tapi gak semuanya orang itu punya uang yang banyak gitu Seperti yang kita tau di foto studio komersil itu kan Ya harus ngeluarin jutaan-jutaan buat beberapa kali sesi foto aja gitu Nah disini tujuan gua buat apa nih Ngedirin studio ini Ya pertama buat ngebantu UMK Heng kayak foto produk atau foto katalog dan lain-lain Berarti udah setahun dua bulan Karena gua bergabung dari akhir September atau awal Oktober 2020 Karena dari hasil karya visual yang sangat berkesan Yang udah kita buat itu Tentunya menghasilkan sebuah kepuasan dari tiap customer atau klien Itu rasanya sih kayak Wah gila seneng banget Karena Apa ya Karya imajinasi yang udah kita keluarkan itu Menghasilkan sebuah kepuasan dan tentunya Dari kepuasan itu kan Menjadikan sebuah Apa ya Rekomendasi kepada kerabat atau keluarga terdekat dari klien itu Sehingga membuat Demos foto studio ini Semakin Dikenal oleh Berbagai kalangan Terutama di Tangerang ini ya Karena gua ngerasain banget tuh Dari awal bergabung itu foto cuma Satu kali Dua Tiga Empat Ya hitungan jari lah Dan Alhamdulillah banget Selama berjalan itu terus berkembang Selalu mendapatkan peningkatan Dari Pesanan Ataupun yang datang Karena Ada juga nih yang Kayak kita udah menghasilkan sebuah kepuasan ini Sampai bikin Klien itu tuh balik lagi balik lagi tuh Lebih seneng dari sebelumnya sih Itu mantap sih Dan gua Punya harapan sih Dari niat Mulia kita Semua Terutama para owner Ide-ide kreatifnya itu Gua berharap Semakin besar sih tentunya Semakin dikenal secara luas Sampai Indonesia Selain dikenal luas Semakin berkembang Terus bertumbuh Menjadi sebuah Perusahaan Mantap Mantap itu luas kan Silahkan diartikan sendiri ya Udah ya Mantap Digital marketing itu adalah sebuah strategi Yang dirancang untuk Mengenalkan brand kita kepada orang banyak Melalui media internet maupun sosial media dan lain-lain Pertama Pertama dulu Lalu merancang bayar personanya Siapa aja yang membutuhkan jasa fotografi ini Ya kan Dari produk salting itu Kita bisa Memasarkan Atau mengiklankan Baik melalui Facebook, Instagram dan lain-lain Keuntungannya Yang paling jelas itu Kita bisa membantu banyak orang Untuk menyimpan momen-momen terbaik Karena Di demos ini Konsepnya membantu Yang utama sih itu Tantangannya bagaimana kita Bisa Mempertahankan kualitas Walaupun Dengan bayar sesuatu Kamu Dan Juga Apa ya Teramahan sih Itu aja Balik Demos ada beberapa produk Unggulan Yaitu Fotografi Videografi Lalu Undangan website Lalu Kita ada Event outdoor Lalu Kita ada Seserahan Ada 5 produk sih Yang membuat beda Dari Studio lain Karena Pertama itu Jelas konsepnya ya Dengan tagline Abadikan momen bahagia Dengan bayar Sesukamu Walaupun Demos itu Menggunakan konsep Bayar sesuamu Tapi Secara Device Alat-alat Itu Kita menggunakan Apa Alat-alat yang Profesional Seperti kamera Lighting Dan Lain-lain juga Kita menggunakan Alat-alat yang profesional Seperti fotografer juga Begitu Selamat Demos Photo Studio Di Jalan Raya PLP Kecamatan Curugwetan Kabupaten Tanggra Untuk cara bookingnya Lu bisa Lewat Media Sosial Demos Di Instagramnya Demos Photo Studio Atau bisa langsung ke Websitenya Di www.demospoto.com Atau bisa langsung ke WhatsApp Demos Photo Studio ¡Gol!